manajemen waktu ngerjain orderan 300 piece isian snack bowl hai semua assalamualaikum kembali lagi sama daily vlog aku jadi hari ini aku dapet orderan untuk acara syukuran jadi orderannya itu 300 pieces dengan 4 jenis makanan yang berbeda kali ini aku bikin donat gula halus, butu ayu, brownies twister dan juga pastel bihun semua ini aku kerjakan sendiri dimulai dari sabtu siang nah kalau aku biasanya untuk mengerjakan orderan seperti ini biasanya diutamakan dulu makanan yang gak gampang basi nah disini aku bikin donat gula halus dulu ini aku mulai dari pukul 10 pagi ini aku ngadon sekitar 375 gram aku ngambil resep donat ekonomis karena hari ini customer aku minta yang harga seribu nah disini aku menggunakan terigu pro tinggi supaya nanti hasilnya bisa gede-gede walaupun dognya dog kecil nah untuk satu resep ini menghasilkan 40 pieces untuk resepnya nanti aku tulis di deskripsi ya nah setelah selesai disini udah aku cetak kemudian yang penggorengan pertama juga ini udah selesai sekarang aku mau lanjut untuk penggorengan yang kedua nah untuk pengerjaan donat ini saja membutuhkan waktu sekitar 4 jam lebih jadi jam 3 sore ini baru selesai menggoreng karena memang proofingnya itu yang lama teman-teman bisa lihat dog 17 gam bisa sebesar ini karena memang mood aku sekarang lagi bagus ya kalau mood memang lagi bagus pasti pengerjaan apapun bakalan bagus nah ini udah selesai ini udah dapat sekitar 82 pieces ini dilebihin supaya nanti kalau ada yang rusak bisa diganti dan selebihnya bisa untuk cemilan juga ini aku tata dulu disusun seperti ini supaya minyaknya bisa turun nah setelah dingin baru ini aku tutup boxnya dan untuk ditaburi gula hlusnya besok pagi-pagi aja nah setelah selesai menggorengan donat kemudian ini aku lanjut untuk bikin putu ayu untuk kelapanya disini udah aku kukus sebelumnya kemudian setelah diisi ke dalam cetakannya ini aku bikin untuk adonan putu ayunya nah untuk adonan putu ayunya disini aku menggunakan 5 telur jadi hasilnya nanti bakalan pas 75 pieces nah kalau udah selesai disini untuk adonannya langsung aku masukkan aja dan ini kukusnya harus benar-benar matang ya teman-teman supaya nanti putu ayunya gak gampang basi nah disini aku menggunakan jurus cepat menggunakan 2 kelakat maksudnya menggunakan yang 1 kelakat yang 1 panci ya biar cepat ngukusnya disini aku juga sambil adonin untuk yang brownies twister kalau menggunakan 2 kelakat seperti ini memang lebih cepat ya kemudian ini aku sedang mengadonin untuk yang brownies twister cetakannya udah selesai aku alesin kemudian ini lanjut untuk dikasih adonannya secukupnya seperti ini aja dan selanjutnya dikukus dan disini tuh mohon maaf untuk videonya kepotong karena memorinya itu penuh jadi gak bisa take video lagi kan untuk foto pun gak bisa jadi makanya untuk pengerjaan pastel ini gak ke video sama sekali tapi disini aku beres pukul 9an lah kalau untuk pastel untuk resepnya nanti aku share di deskripsi aja ya teman-teman nah setelah itu aku bangun subuh ini pukul 4 aku lanjut ngerjain orderan bolu ulang tahun yang kemarin aku bikin base cake-nya bersamaan dengan brownies twister ini nah ini sambil juga untuk mengisi buttercream dan juga keju parut di atas brownies twisternya nah setelah selesai dan juga packing disini aku mau lanjut untuk goreng pastel bihunnya untuk goreng pastel bihunnya disini aku menggunakan 2 katel sekaligus nah walaupun didiamkan untuk digoreng subuh ini pastel bihunnya gak pecah sama sekali ya teman-teman langsung aja disini mau aku goreng terlebih dahulu nah untuk pastelnya kita goreng sampai benar-benar kecoklatan nah untuk penggorengan pastel ini aku lakukan sekitar jam 5 pagi ya karena ini benar-benar aku mau tunggu dingin dan setelah itu aku mau bedakin donat gula halusnya dan ini disambi juga dengan ngerjain odaran kue ulang tahun yang belum selesai disinilah harus serba cepat juga ya karena memang ini odarannya mau diambil sekitar jam 8 pagi nah pastelnya udah dingin sekarang mau aku tata di dus seperti ini jadi customer kali ini mintanya itu gak usah diplastikin masukin aja ke dalam dus sekaligus seperti ini nah ini aku bakalan masukin beserta dengan donat karena kebetulan aku kehabisan dus besar seperti ini makanya ini disatuin aja dicukup-cukupin disini aku menggunakan gula dusting supaya nanti gulanya itu gak cepat hilang ya oke teman-teman udah selesai alhamdulillah 300 peaches isian snack box sudah beres alhamdulillah ini tinggal diambil sama tuannya dan hari ini badan benar-benar pegel banget kalau dapet odaran kayak gini tuh gak bisa tidur semalaman ya takutnya itu kesiangan tapi alhamdulillah udah rezekinya ini udah selesai tepat waktu nah segitu aja teman-teman video aku hari ini mudah-mudahan bisa menginspirasi terima kasih sudah menonton assalamualaikum